Halo halo guys jumpa lagi bersama saya Fadli kali ini saya mau unboxing kecoa dubia sebenarnya masih ada stok sih yang kecil-kecil tapinya karena kan itu waktu beli buat pakan si panana nah kali ini aku belinya yang indukan aku mau coba buat breeding si kecoa dubia ini ternyata kecoa dubia ini lebih bagus daripada jangkrik ya teman-teman jadi dia ini nggak bau nggak lompat nggak gigit juga nggak berisik juga dan dia tuh dagingnya itu itu lebih banyak dibanding yang jangkrik umurnya juga dia bisa panjang bisa dua tahun kalau saya baca di internet sekitar dua tahunan lah terus sama perawatannya juga gampang sebelum kita buka kita cek dulu ya ini alamatnya udah aku sobek jadi dia kasih ventilasinya itu di sisi bagus juga sih jadi nggak kelihatan sama ekspedisi itu depin sama alamat kiri-kanan Oke nggak ada yang bolong nggak perlu lama-lama ya teman-temannya kita langsung buka paketnya aja aku cari pisau dulu pisau mana pisau oke yuk kita buka oke ini dia udah paketnya udah kosong ya teman-teman jadi ini tuh aku beli paketnya yang 10 ekor aku requestnya ada 4 jantan 6 betina ini yang betinanya nih cakep ya Oh ada ada yang masih remaja nih aku ada nih di tempat tandang yang dulu ada yang ukuran segitu masih remaja kayaknya dapat bonus cuman nggak tahu apa-apa deh Alhamdulillah kita review ya ini untuk kecua yang jenis betinanya nih kayak gini teman-teman sayap Hai sayapnya itu cuman seperempat dari atas nah ini untuk yang jantannya dia sayapnya full sampai ke belakang kayak kecua rumahan kayaknya ya untuk nyampil sama kayak kecua yang di got yang di selokan selokan oke segitu dulu ya teman-teman videonya terima kasih buat yang udah nonton video ini jangan lupa klik subscribe like dan komen jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu update terbaru di channel ini terima kasih semuanya bye bye hai hai